Banyak cara yang dilakukan dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad. Salah satunya dengan membawakan salawat dan puisi, bahkan ada juga para santri dengan berjalan kaki memakai sarung. Peringatan maulid Nabi di Bulukumba, Sulawesi Selatan diperingati oleh anak-anak pelajar dari lembaga Rumah Belajar dengan melantunkan salawat dan juga pembacaan puisi tentang kisah Rasulullah SAW. Lantunan salawat badar sebagai kecintaan anak-anak terhadap Nabi Muhammad SAW. Usai bersalawat bersama, beberapa anak membaca puisi tentang Nabi Muhammad yang dibawakan penuh penghayatan. Dalam kegiatan maulid Nabi ini juga diisi dengan materi kisah Rasulullah seperti kisah saat Rasulullah dilahirkan dan juga kisah anak kecil yang pertama kali memeluk Islam. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, peringatan maulid Nabi Muhammad diikuti oleh ribuan warga dan santri yang menggelar jalan santai dengan memakai sarung menuju alun-alun majalaya Kabupaten Bandung. Selain sebagai simbol religi, kegiatan jalan sarungan ini diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat untuk mengenakan sarung. Pasalnya, selain digunakan untuk ibadah, sarung juga bisa digunakan dalam acara sehari-hari. Tim Liputan, Metro TV